Oke, kemudian kalian bisa click 5 kali Jika mau muncul seperti ini, kalian bisa close dulu Kemudian pergi ke Registri indicator Yes, setelah kalian pergi sini Kalian pilih high clock machine Kalian buka Terus kemudian pergi ke software Setelah itu pergi ke Microsoft Kalian pergi ke Windows Setelah itu Pergi ke current version Dan policies Kalian buka terus pergi ke system Kemudian pilih enable Lua Klik 0 Kemudian ok Setelah itu Restart Oke, jadi setelah di restart Maka akan Begini Nggak bisa dibuka Terima kasih